Pendukung sepak bola Jerman menghela nafas lega pada minggu malam setelah pasukan Hansi Flick bangkit dari ketinggalan untuk menyelamatkan hasil imbang 1-1 melawan Spanyol di Piala Dunia 2022 Qatar. Tendangan jarak dekat pemain pengganti Niklas Fulkruck di penghujung babak kedua mengamankan 1 poin berharga bagi Jerman yang membuat juara grup E terbuka lebar. Jerman yang kalah 2-1 dalam pertandingan pembuka melawan Jepang berada di dasar kelasemen dengan 1 poin. Mereka harus menang melawan Costa Rica pada Kamis 1 Desember berdatang dan berharap Jepang kalah untuk melaju ke babak berikutnya.